Lebih baik saya tidak akan melakukan kekerasan, tapi sempatnya saya memalukan. Beginilah suasana tempat istirahat copet di Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Lokasinya cukup nyaman, berada di bawah tenda ukuran sekitar 4x4 meter. Tersedia pula 4 kursi untuk para copet beristirahat. Kepala Terminal Tipe A Tirtonadi, Joko Sutrianto, mengatakan, hadirnya tempat istirahat copet diakini membuat mereka kapok akibat dipermalukan. Kami launching itu tuh mulai 2014, dan Alhamdulillah setelah kita launching, kita beristirahat dalam tanda kutip tadi. Ya Alhamdulillah tidak ada sama sekali copet di dalam tempat ini. Itu sendirian orang Jawa, daripada orang Jawa itu kan tidak mau dipermalukan. Kadang paribatan kalau lebih baik saat dikebuki daripada dipermalukan. Tempat istirahat copet dibangun sejak 2014 untuk para pelaku tindak kejahatan di Terminal itu. Pembangunan tersebut bersamaan dengan pembentukan Satgas Anti-Copet. Joko juga menegaskan bahwa pos tetap dipertahankan keberadaannya karena sudah menjadi ikon Terminal Tirtonadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.